Kisah Sepasang Raja Wali, Jilid 33 Tek Hoat cepat meloncat, berganti pakaian lalu berlari keluar setelah memberitahukan pengawal dalam bahwa kalau Pangeran Leong Khaiong bertanya tentang dia agar dikatakan bahwa dia pergi berjalan-jalan untuk memeriksa keadaan. Tek Hoat lalu memasuki kota Tekbon yang sudah mulai normal kembali karena Panglima Kim Bong Sin dengan tangan besi memaksakan keamanan dan ketenteraman di kota yang dijadikan benteng pemberontak itu. Penjagaan di seluruh kota amat ketat dan pengawasan amat cermat sehingga agaknya amat sukarlah bagi matemata pemerintah untuk menyusup ke dalam kota pemberontak ini tanpa diketahui. Tek Hoat yang sudah banyak dikenal oleh para perwira yang memimpin penjagaan dan perondaan kota sebagai tangan kanan Pangeran Leong Khaiong yang memiliki kepandayan amat tinggi, berkali-kali disapa dengan hormat oleh mereka dan dibalasnya dengan anggukan kepala taacu karena hatinya sedang kesal. Dia tidak ingin mencari Shanti Dewi di kota Kean Bun lagi karena ada belasan orang kaki tangannya yang sudah diberi tugas untuk mencari gadis itu di sana. Tiba-tiba timbul pikiran yang aneh dalam kepalanya. Siapa tahu yang dicarinya itu berada di Teng Bun. Betapapun aneh dan tidak masuk akalnya, dugaan ini akan tetapi siapa tahu. Dia teringat betapa teman-teman puteri itu adalah orang-orang yang tinggi sekali ilmunya, siapa tahu mereka yang membawa puteri itu menyelundup ke pusat pemberontak ini. Mulailah dia memasang mata memperhatikan keadaan sekelilingnya. Karena dia kini mulai memandang ke sekeliling dengan penuh kewaspadaan, maka tiba-tiba dia dapat melihat munculnya sesosok bayangan orang di antara kemuraman cuaca senjah hari itu. Sosok bayangan tubuh seorang nenek bertongkat, nenek yang buruk rupa, yang telah membantunya menghadapi dua orang pemuda pengawal Shanti Dewi yang lihai. Nenek yang mengaku berjuluk Hekwan Kuibo, si iblis lutung hitam. Mau apa nenek aneh itu berkeliaran di Teng Bun? Padahal dia tahu betul bahwa nenek itu tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan pangeran Leong atau para pimpinan pemberontak lainnya. Bagaimana nenek ini dapat memasuki Teng Bun? Memang tidak begitu mengherankan andai kata nenek ini dapat menerobos penjagaan yang ketat karena memang nenek ini memiliki kepandayan hebat. Tetapi, apakah kehendaknya memasuki benteng ini? Dengan beberapa langkah saja Teng Hoat dapat mengejarnya. Perlahan dulu, Hekwan Kuibo. Nenek itu terkejut bukan main, tubuhnya membalik dan tahu-tahu ujung tongkatnya sudah menyambar ke arah jalan darah di dada Teng Hoat dengan serangan totokan maut yang amat berbahaya. Si Uut, Plak Teng Hoat terpaksa menangkis dengan tangan yang diniringkan karena serangan itu dasyat dan berbahaya sekali. Ih, wah, kiranya engkau, orang muda yang tampan dan gagah perkasa? Hai hai Hek, hampir saja engkau mampus di ujung tongkatku. Merah muka Teng Hoat mendengar ini dan ia tersenyum mengejek. Kalau saja nenek ini tak pernah membantunya, tentu sudah diserangnya nenek ini yang begitu memandang rendah kepadanya. Hem, ku rasa tidaklah begitu mudah, kuibu. Nenek itu tertawa. Makin menjijikan mukanya ketika dia tertawa. Mukanya yang kelaki-latian dan buruk itu menjadi makin buruk karena kini mulutnya terbuka dan kelihatan tiga buah giginya yang besar-besar dan bergantung saling berjauhan sehingga kelihatan seperti mulut binatang yang bertaring. Aku tahu, aku tahu, engkau adalah si jari maut, pembantu yang amat sakti dari Pangeran Leong, bukan? Masih begini muda sudah memiliki kepandaian hebat, sungguh mengagumkan. Teng Hoat merasa tidak suka kepada nenek ini. Wajah buruk itu membayangkan banyak sekali kepalsuan yang mengerikan. Hekwan kuibu, apakah maksud kedatanganmu menyelundup ke tengbun ini? Hei hei, engkau mencurigai aku? Aku sudah membantu menghadapi dua orang met-meta pemerintah yang masih muda-muda dan juga liai itu. Dalam kedaan seperti sekarang ini, siapapun harus dicurigai, dan kami semua tidak tahu apa maksud kedatangan seorang tokoh seperti engkau, kuibu. Hei hei hei, apalagi sih yang diinginkan seorang nenek seperti aku, laki-laki muda dan tampan. Wah, aku sudah muak dan tiada lagi nafsu di tubuhku yang tua. Kekayaan? Untuk apa? Memakai segala yang indah pun aku tidak akan dapat menjadi cantik, makan yang bagaimana mahal dan lezat pun, gigiku yang sudah tidak lengkap akan mendatangkan rasa yang tidak enak. Akan tetapi kedudukan. Nah, itu. Nama besar, wah, itu masih kuperlukan. Kemuliaan dan penghormatan. Eh, orang muda, aku ingin bertemu dengan Liong Binong atau Liong Khaiong. Mau apa? Aku ingin membantu pemberontakannya dengan janji bahwa kelak aku akan mendapat balas jasa yang berupa pangkat dan kedudukan terhormat di dalam istana. Aku Hek Wan Kwi Bo yang selalu dipandang rendah, dianggap iblis, aku ingin kelak mati sebagai seorang paduka yang mulia, ditangisi oleh rakyat senegara dan dibikin bongpai, nisan, yang paling mewah dan besar, disembahyangi sampai ribuan tahun. Tek Hoat Muak mendengar ini, namun dia pun tahu bahwa tenaga nenek ini memang amat diperlukan di waktu itu. Hek Wan Kwi Bo, tidaklah mudah untuk bertemu dengan kedua orang pangeran itu. Biasanya, sebelum orang diterima menjadi pembantu, dia harus memperlihatkan kecakapannya terlebih dahulu, harus membuat jasa lebih dulu. Apakah jasa mud terhadap pemerintah baru yang dipimpin oleh kedua orang pangeran Liong? Hai hai hai, jadi di sini ada pula peraturan Sogokan? Hahaha, jangan khawatir, orang muda. Aku sudah siap dengan barang Sogokan yang tentu akan menggirangkan hati pangeran Liong Khi Ong. Tek Hoat mengerutkan alisnya. Sogokan? Apa maksudmu? Ai hai, kura-kura dalam perahu, ya? Pura-pura tidak tahu. Siapakah di dunia ini yang tidak mengenal Sogokan? Aku mendengar bahwa seorang di antara kedua orang pangeran tua itu, seperti hampir semua laki-laki di dunia ini, makhluk menyebalkan, gila akan wajah cantik dan tubuh mulus seorang perawan remaja. Nah, jasaku yang pertama untuk pangeran Liong Khi Ong adalah persembahanku berupa seorang darah remaja yang cantik jelita. Tek Hoat menjadi makin sebal. Hem, Hek Wan Kui Bo, mengingat bahwa engkau pernah membantuku, aku tidak menaruh curiga kepadamu. Akan tetapi jangan engkau bermain gila dalam keadaan seperti ini. Tak perlu kututupi bahwa pangeran Liong Khi Ong sekarang memang berada di Tengbun dan memang beliau seorang laki-laki tua yang suka kepada wanita muda. Akan tetapi jangan harap kalau engkau dapat bertemu dengan dia hanya karena engkau dapat mempersembahkan seorang gadis muda. Beliau sudah tidak kekurangan penghibur berupa banyak darah-darah jelita. Eh, jangan engkau memandang rendah, ya. Gadis jelita di seluruh Tengbun ini, bahkan di seluruh daratan, Belum tentu dapat menyamai kecantikan gadis yang akanku persembahkan sebagai uang sogokan atau uang kunci ini. Tidak ada keduanya. Bukan perawan biasa, bukan cantik sembarang cantik. Aku adalah seorang wanita tua, aku lebih tahu tentang kecantikan wanita daripada kalian kaum pria. Aku tahu mana kecantikan asli, mana pulasan. Aku sendiri dahulu di waktu muda pun cantik jelita, akan tetapi terus terang saja, dibandingkan dengan perawan ini, aku mengaku kalah jauh. Sudahlah, Hek Wan Kui Bo, harap jangan engkau mimpi yang bukan-bukan. Tunjukkan dulu jasamu untuk perjuangan, baru aku ada pikiran untuk membawamu menghadap pangeran Liong Khai Ong. Urusan kecil mengenai gadis itu tidak perlu kasebut-sebut lagi. Urusan kecil. Mulut besar. Kau bilang urusan kecil, ya? Kau tahu, aku berani tanggung bahwa dia itu adalah keturunan raja, dia pasti seorang putri bangsawan tinggi, dan bukan berdarah pribumi. Kalau pangeran Liong melihatnya, tiba-tiba perhatian Tek Hoat tertarik. Tentu saja. Siapa lagi kalau bukan Shanti Dewi yang dimaksudkan oleh nenek ini? Dari mana engkau memperoleh dia itu? Tanyanya dengan suara datar sambil menekan guncangan hatinya. Hehehe, jangan kau memandang rendah, ya? Susah payah aku membawanya dari himpitan orang-orang yang panik ketika terjadi gegar di Koan Bun. Susah payah aku membujuknya dan susah payah pula aku menyelundupkannya ke Teng Bun untuk bisa ku persembahkan kepada pangeran Liong Khaiong agar aku diterima membantunya. Hehehe, kau mengatakannya urusan kecil. Apa kau berarti menantangku? Orang muda nenek itu sudah melintangkan tongkatnya di depan dada, sikapnya menantang dan marah sekali. Jantung Tek Hoat terguncang makin keras. Kalau saja cuaca tidak menjadi makin gelap, tentu akan tampak perubahan pada wajahnya yang tampan. Dia yakin kini bahwa yang dimaksudkan nenek iblis ini adalah Shanti Dewi. Pantas saja disuruhnya cari di seluruh pelosok kota Koan Bun tidak berhasil, kiranya gadis itu terjatuh ke dalam tangan nenek ini dan diselundupkan ke Teng Bun. Hem, baiklah, baiklah. Aku percaya kepadamu, akan tetapi aku harus melihat dulu orangnya untuk kunilai apakah dia patut dipersembahkan kepada pangeran Liong Khaiong. Engkau harus mengerti bahwa saat ini dia dikelilingi banyak gadis cantik, maka kalau persembahanmu itu tidak istimewa sekali, tentu beliau akan marah karena terganggu. Boleh-boleh, kau boleh melihatnya sendiri nenek itu berkata penuh keyakinan. Tek Hoat lalu mengikuti nenek ini berjalan menyusuri jalan raya itu. Sekarang nenek itu berjalan dengan terang-terangan karena dia tidak takut lagi berjumpa dengan para penjaga yang semua mengenal Tek Hoat bahkan menghormatinya. Tek Hoat heran bukan main ketika mendapat kenyataan bahwa nenek itu membawanya ke sebuah rumah gedung yang berdekatan dengan gedung yang dipergunakan sebagai tempat tinggal oleh pangeran Liong Khaiong. Dia tahu bahwa gedung itu adalah milik seorang hartawan di kota Teng Bun. Eh, bagaimana kau dapat tinggal di sini, kuah ibu? Apakah engkau masih ada hubungan dengan Coa Wangwe, hartawan Coa? Nenek itu terkekeh. Tentu saja ada hubungannya, masuklah. Mereka memasuki lewat pintu samping yang kecil dan makin heranlah Tek Hoat karena tidak ada penjaga seorang pun di situ, juga tidak nampak seorang pun pelayan. Nenek itu sambil terkekeh mendahului Tek Hoat memasuki ruangan besar di tengah gedung dan terkejutlah Tek Hoat ketika dia melihat semua keluarga Coa termasuk semua pelayannya duduk berjajar-jajar di atas lantai ruangan itu, semuanya terbelenggu dan tidak mampu bergerak atau bersuara karena mereka telah tertotok gagu semua. Hihihi, aku terpaksa meminjam tempat mereka selama menanti diterimanya oleh pangeran. Kelak belum terlambat bagiku untuk minta maaf kepada mereka ini yang telah berjasa kepadaku, hai hai hi. Bebaskan mereka Tek Hoat berkata, menahan kemarahannya. Keluarga hartawan Coa ini adalah sahabat baik Panglima Kim Bong Sin dan sudah banyak menyumbang untuk usaha pemberontakan itu. Hehehe, bagaimana kalau mereka melarang kami? Bebaskan, kalau engkau memang mempunyai maksud baik dengan kami semua, kuibu. Hai hai hik, kau berwibawa juga, orang muda. Haha, bebas, bebaslah. Nenek itu berlomcatan di antara orang-orang itu dan tongkatnya bergerak. Demikian cepatnya tongkat itu bergerak-gerak dan belenggu-belenggu itu beterbangan, semua orang itu terbebas dari belenggu dan dapat bergerak kembali. Diam-diam Tek Hoat memandang gerakan ini dan harus mengakui bahwa nenek ini benar-benar lihai, di samping wataknya yang ku kuai, aneh. Mari, mari kau lihat bidadariku. Tek Hoat menghampiri Choa Wang Wei yang sudah bangkit berdiri, menjura dan berkata, Harap Choa Wang Wei memaafkan perbuatan nenek yang aneh ini dan tidak perlu ribut-ribut karena aku sendiri yang akan mengurus dan membereskannya. Choa Wang Wei yang sudah mengenal Tek Hoat itu mengangguk. Tek Hoat lalu mengikuti nenek itu memasuki sebuah kamar yang besar dan mewah karena kamar ini adalah kamar tidur sendiri dari Choa Wang Wei. Di sudut kamar terdapat sebuah pembaringan yang terukir indah sekali, dengan kasur dan cilam sutra yang berkembang dan dihias laman. Meja kecil di depan pembaringan itu juga terukir, dan tampak sebuah lampu penerangan tergantung dari gantungan yang berupa burung emas. Lihat, hehehe, lihat baik-baik, pernahkah engkau melihat putri secantik dia nenek itu menuding ke arah pembaringan di mana rebah seorang gadis dalam keadaan tidur pulas. Tek Hoat berdiri tegang, jantungnya berdebar penuh kegirangan dan juga ketegangan. Gadis itu tidur dengan bibir agak tersenyum, lengan kanan tergantung sedikit di tepi pembaringan, tangan kiri tergolek di atas perut, pakaiannya sederhana saja akan tetapi kesederhanaan pakaiannya itu tidak menyembunyikan keagungan wajah. Putri Butan itu bahkan membuat kecantikannya makin menonjol. Memang siapa lagi putri itu kalau bukan Shantidewi? Seperti telah kita ketahui, putri ini terpisah dari Gakbun Beng, Sumakianli dan Sumakianbu ketika terjadi gegar di kota Keanbun. Dia ikut terseret oleh arus manusia yang berhimpit-himpit itu. Di dalam segala hal, manusia selalu berebutan, selalu memikirkan kepentingan diri pribadi. Ketika tak ada bahaya mengancam diri, manusia berlomba dan saling memperebutkan harta benda, kedudukan, atau nama dan dalam perebutan ini siapa yang menghalang di jalan akan diterjang. Demikian pula di dalam keadaan bahaya mengancam, mereka juga berebut, saling memperebutkan keselamatan diri masing-masing tanpa menghiraukan orang lain, Siapa yang menghalang di depan akan diterjangnya, bahkan setiap orang akan tidak malu-malu atau ragu-ragu untuk menggunakan mayat orang lain sebagai batu loncatan menuju ke arah keselamatan diri sendiri. Shanti Dewi yang tadinya masih mempunyai harapan akan dapat tersusul oleh tiga orang temannya itu atau setidaknya oleh seorang di antara mereka, menjadi panik juga ketika makin lama makin jauh terseret sampai tidak dapat melihat gelak gundeng atau dua orang saudara suma. Akhirnya dia tiba di tempat yang tidak begitu penuh orang karena pasukan itu telah lewat dan dia cepat mundur sampai metet di tembok rumah agar tidak terseret terus makin menjauh. Dia memandang ke kanan-kiri dengan muka pucat dan sepasang matanya membayangkan kekhawatiran. Nona yang cantik, engkau mencari siapakah tiba-tiba dia mendengar suara orang dan ketika dia menoleh, dia terkejut melihat seorang nenek yang mukanya buruk sekali, kasar, hitam, rambutnya riap-riapan dan memegang sebatang tongkat yang bentuknya seperti ular. Namun karena betapa buruknya pun orang itu hanya seorang wanita tua, Shanti Dewi menjawab, Aku terseret arus manusia dan terpaksa berpisah dari teman-temanku, nek. Aku khawatir sekali, bagaimana akan dapat menemukan mereka kembali dalam arus manusia sebanyak itu. Aduh kasihan. Nona tentu bukan orang sini. Bagaimana engkau bisa menduga begitu, nek? Hai hai hik, aku hanya menduga-duga. Jangan khawatir, Nona. Aku akan membantumu mencarikan teman-temanmu itu. Mari, pegang tongkatku. Karena sedang panik, tentu saja uluran tangan siapapun untuk membantunya mencari tiga orang temannya itu merupakan hal yang amat mengembirakan. Terima kasih, nenek yang baik, katanya dan tanpa ragu-ragu lagi dia menggandeng nenek itu, bukan memegang tongkatnya, melainkan memegang tangan kirinya. Baru dia terkejut sekali saat mendapat kenyataan betapa nenek itu dapat berjalan cepat sekali, menyelinap dan menyusup di antara orang banyak sambil menariknya, lalu dengan sedikit mendorong tangannya saja dia sudah dapat membuat banyak orang yang menghalangi jalannya terdorong tumpang tindis sehingga terkuat jalan untuk mereka. Aih, kiranya engkau lihai sekali, Nek Shanti Dewi berkata. Hai hai hik, kalau Hek Wan Kui Bo tidak lihai, siapa lagi yang lihai di dunia ini? Semenjak keluar dari istana butan, Shanti Dewi terus-menerus mengalami hal-hal yang luar biasa dan dia bahkan terseret-seret ke dalam dunia perselatan di mana dia bertemu dengan banyak tokoh perselatan yang lihai-lihai. Oleh karena ini maka begitu melihat nenek yang lihai ini dan mendengar julukannya yang menyeramkan, yaitu biang setan lutung hitam, mengertilah dia bahwa dia terjatuh ke dalam tangan seorang tokoh hitam yang menyeramkan. Akan tetapi dengan pembawaannya yang tenang Shanti Dewi tidak memperlihatkan sikap takut, melainkan menoleh ke kanan kiri, mencari-cari tiga orang temannya itu. Kalau saja dia dapat melihat seorang di antara mereka, dia tidak akan terancam lagi oleh nenek ini. Akan tetapi dia tidak melihat seorang pun di antara mereka, dan nenek itu sudah menariknya lagi. Nanti dulu, Kui Bo. Kita berhenti dahulu dan cari mereka di sini. Shanti Dewi berkata, menyebut Kui Bo seolah-olah tanpa mengerti artinya. He he, hayo ikut dengan aku. Seorang darah jelita seperti engkau ini amat berbahaya kalau berkeliaran seorang diri di tempat ini dalam keadaan seperti sekarang ini. Apa kau lebih suka dilarikan serdadu-serdadu dan diperkosa oleh mereka? Tentu saja Shanti Dewi terkejut mendengar ini, memandang nenek itu dengan metel, terbelalak dan menggeleng kepalanya. He he, nah, kalau begitu hayo ikut dengan aku, ku carikan tempat yang baik untukmu. Orang seperti engkau ini pantasnya berada di dalam kamar seorang raja atau pangeran. Dia menarik terus sampai mereka tiba di pintu gerbang kota Kean Bun. Tiba-tiba Shanti Dewi merasa betapa pundaknya nyeri dan tahu-tahu tubuhnya telah menjadi lemas dan diadip pondong dan dibawa meloncat oleh nenek itu keluar dari kota Kean Bun melalui tembok pagar yang tinggi. Setelah nenek itu turun keluar tembok dan lari cepat sekali, Shanti Dewi yang tak mampu bergerak itu berkata, Kui Bo, lepaskan aku. Mereka telah berada jauh dari kota dan di tempat sunyi. Sambil terkekeh Hek Wan Kui Bo membebaskan totokannya dan menurunkan tubuh Shanti Dewi. Darah ini membalik, menghadapi nenek itu tanpa sikap takut sama sekali, kemarahan justru terpancar dari sepasang matanya yang indah pada saat ga menegur. Hek Wan Kui Bo, katakanlah sejujurnya, engkau ini hendak membantuku mencari teman-temanku ataukah malah mempunyai niat lain yang tidak baik. Nenek itu tersenyum dan memandang penuh perhatian kepada darah yang berdiri di depannya. Kecantikannya yang tidak dapat disembunyikan dengan pakaian sederhana, sikapnya yang agung dari kera darah itu menggerakkan kepala dan kera memandang, dari gerak bibir dari dagunya, semua itu tidak luput dari penilaian Hek Wan Kui Bo. Nona yang baik, engkau puteri dari manakah? Shanti Dewi terkejut, akan tetapi dengan sikap biasa dia berkata, aku seorang gadis biasa yang terpisah dari keluarga ku dalam keributan di kota itu. Hihihi, engkau tidak bisa membohongi Hek Wan Kui Bo. Engkau tentu seorang puteri bangsawan tinggi, dari suku bangsa lain di luar daerah. Sudahlah, Kui Bo. Aku haturkan terima kasih atas pertolonganmu, dan kalau engkau mempunyai keperluan lain, biarlah aku sendiri kembali ke Koan Bun untuk mencari keluargaku yang terpisah dariku. Shanti Dewi menjura lalu membalikan tubuhnya dan melangkah pergi. Akan tetapi dia melihat bayangan hitam berkelebat dan apa yang dikhawatirkannya terjadi. Nenek itu sambil menyeringai telah berdiri di depannya. Jangan tergesa-gesa, nona manis. Sudah aku katakan bahwa seorang darah seperti engkau sepatutnya berada di kamar seorang raja atau pangeran, dan engkau akan membantu aku berhubungan dengan pangeran. Hihihi. Tiba-tiba nenek itu menerkamnya. Shanti Dewi yang sedikit banyak pernah belajar ilmu silat, mencoba untuk mengelap dan memukul leher nenek itu. Duk, pukulannya mengenai leher dengan tepat akan tetapi diterima sambil tertawa saja oleh Hek Wan Kui Bo yang sudah mengempit tubuhnya dan membawanya lari cepat sekali. Shanti Dewi memukul-mukul sampai akhirnya nenek itu kembali menotoknya sehingga dia tidak mampu bergerak lagi dan terpaksa memejamkan matu karena merasa ngeri di bawah lari seperti terbang cepatnya itu. Dengan mempergunakan ilmunya yang tinggi mudah saja malam itu Hek Wan Kui Bo memasuki kota Tenggun yang terjaga ketat oleh pasukan tentara pemerontak. Seperti seekor burung gagak, dia meloncati padar tembok sambil mengempit tubuh Shanti Dewi, kemudian setelah menyelinap di antara rumah-rumah penduduk, akhirnya dia memasuki pekarangan belakang gedung Cho Awang Wei. Malam itu Cho Awang Wei sekeluarga sudah tidur pulas di kamar masing-masing. Mereka merasa aman tenteram sebab Cho Awang Wei adalah seorang yang kaya raya dan pandai menggunakan kekayaannya untuk memperoleh kedudukan yang baik dalam pandangan para pimpinan pemerontak. Dia bersahabat baik dengan Panglima Pemberontak Kim Bong Sin, bahkan siang tadi dia memperoleh kehormatan pula untuk menyambut tamu agung, Pangeran Leong Kha Iong yang memasuki Tenggun secara menyamar. Gedung itu terjaga oleh sepasukan pengawal terdiri dari lima orang jagoan yang memiliki kepandaian tinggi dan semua pintu dan jendela terbuat dari kayu-kayu tebal dan semua terkunci rapat. Tetapi, betapa kagetnya Cho Awang Wei dan istrinya ketika tiba-tiba mereka tersentak bangun karena selimut mereka direnggut orang. Mereka bangkit duduk dengan matlah, terbuka lebar dan melihat seorang nenek tua berwajah buruk sekali telah berada di depan pembaringan mereka. Nyonya Cho Ah hendak menjerit, akan tetapi sinar hitam berkelebat dan ujung tongkat itu telah menotok lehernya, membuat dia terjatuh rebah kembali dan teriakannya tidak mengeluarkan suara. Juga tongkat itu menyambar ke arah Cho Awang Wei yang menjadi lemas. Mereka berdua lalu diikat dan urat gagu mereka ditotok, kemudian diseret ke ruangan tengah dan dilemparkan ke sudut ruangan di mana telah penuh dengan para pengawal, pelayan dan keluarga lain. Pendeknya Cho Awang Wei suami istri merupakan orang-orang terakhir dari seluruh penghuni rumah itu yang menjadi tawanan, terbelanggu dan tertotok sehingga selain tak mampu bergerak juga tidak mampu bersuara. Cho Awang Wei melihat ke arah lima orang jagoannya dan mereka ini hanya terbelalak penuh ketakutan memandang kepada nenek itu yang selalu terkekeh-kekeh seperti orang gila. Mereka masih merasa ngeri karena tadi tahu-tahu ada nenek buruk muncul di depan mereka. Kelima orang pengawal dan penjaga itu sudah sering tak mengepung dan menyerang dengan golok mereka, tetapi nenek itu menggerakkan tongkatnya. Tiga batang golok patah, dua batang golok yang tepat mengenai punggung dan kepala nenek itu terpental seperti menghantam balok besi dan di lain saat sinar hitam tongkat itu berkelebat dan mereka roboh tanpa mereka ketahui bagaimana keru dan apa sebabnya. Shanti Dewi tidak berdaya sama sekali ketika dia dituntun oleh nenek itu memasuki kamar Cho Awang Wei yang indah dan megah. Dia duduk di atas kursi memandang nenek itu setelah totokannya dibebaskan, dan dengan suara halus dia bertanya, Hek Wan Kui Bo, engkau telah merampas rumah orang dan membawaku ke sini. Apakah sebenarnya kehendakmu? Kembali nenek itu tertegun. Sikap yang tenang dan agung itu, suara yang masih seperti orang memandang rendah kepadanya, sikap seorang ratu. Dalam keadaan terculik seperti itu, kalau lain gadis tentu akan menangis dan minta-minta ampun, minta segera dibebaskan. Akan tetapi gadis ini agaknya malah menguasai keadaan dan mengajukan pertanyaan kepadanya seperti seorang dewasa bertanya kepada seorang anak kecil yang nakal. Kalau aku menyebelihmu di sini, mencincang tubuhmu sampai hancur lebur, bagaimana, hehehe nenek itu mengancam untuk menakut-nakuti gadis itu. Dia merasa tersinggung juga bahwa dia yang begitu hebat dan lihai sama sekali tidak ditakuti oleh gadis ini, gadis lemah ini, padahal lima orang jagoan penjaga gedung itu jelas merasa takut dan ngeri. Sepasang mata indah itu sama sekali tidak berkedip, tanda bahwa ucapan yang mengandung ancaman gertakan itu sama sekali tidak mengusik hati darah jelita itu. Bahkan bibir yang merah dan bentuknya seperti gendawa terpentang itu membentuk senyum ketika hendak berkata, Hekwan Kuibo, entah berapa puluh kali hidupku telah terancam maut sehingga kematian bagiku bukanlah hal yang menimbulkan rasa takut lagi. Aku tentu tidak akan mampu mempertahankan diri dan melawanmu jika engkau hendak membunuhku, akan tetapi hal itu pasti tidak akan kau lakukan. Eh, kalau ku lakukan sekarang, kau mau apa? Shanti Dewi menggeleng kepalanya. Orang seperti engkau hanya akan melakukan sesuatu yang menguntungkan dirimu, nenek yang baik. Kalau kau ingin membunuhku, tentu tidak susah-susah kau membawaku ke sini, dan aku tidak melihat keuntungan apa-apa bagimu kalau kau membunuhku. Nenek itu terbelalak, kaget dan tertawa bergelak. Hehehehek-hek-hek. Engkau cerdas sekali. Memang aku tidak membunuhmu, anak yang baik dan cantik. Tidak, malah engkau akan kumuliakan hidupmu. Kau tunggulah saja di sini, dan besok engkau tentu akan berada di pangkuan seorang pangeran dan engkau akan berterima kasih kepada Hekwan Kuibo, hahaha. Sekali ini di dalam hatinya Shanti Dewi merasa ngeri. Samar-samar dia dapat menduga bahwa tentu tidak akan dijual oleh nenek iblis ini kepada seorang laki-laki yang suka membayarnya, bukan dengan harta karena pemilik gedung ini pun seorang hartawan, melainkan membelinya dengan kedudukan. Karena itulah maka nenek ini selalu menyebut raja atau pangeran. Aku akan menunggu di sini, Kuibo. Lakukanlah apa yang kau kehendaki, Shanti Dewi lalu menghampiri pembaringan dan duduk di atasnya. Akan tetapi ternyata nenek yang sudah bangkotan dan kawakan itu mana mungkin dapat dibodohi dengan sikap wajar ini. Dia terkekeh dan melangkah maju. Shanti Dewi terkejut dan hendak meloncat menjauhi, namun ia jauh kalah cepat. Tau-tau nenek itu sudah mengebutkan sehelai sapu tangan hitam dan terciumlah bau yang keras oleh Shanti Dewi. Darah ini menjadi gelap metu dan pening seketika, dan tak lama kemudian dia pun terguling roboh di atas pembaringan dalam keadaan tak sadar atau tertidur pulas. Hekwan Kuibo terkekeh dan mendorong tubuh gadis itu sehingga rebah telentang di tengah pembaringan, lalu tersaruk-saruk dia melangkah keluar untuk mencari dan menjumpai pangeran Leong Khaiong yang dia tahu berada di dalam kota Tengbun itu. Demikianlah apa yang dialami oleh Shanti Dewi sampai nenek itu bertemu dengan Tek Hoat dan mengajak pemuda itu memasuki gedung hartawan Coa di mana Tek Hoat dengan terkejut sekali mengenal Shanti Dewi yang rebah miring di atas pembaringan itu. Shanti Dewi tanpa disadarinya lagi Tek Hoat berseru lirih, akan tetapi bagi Hekwan Kuibo sudah cukup keras untuk dapat mendengarnya. Aih, kiranya dia adalah puteri dari butan yang dikabarkan lenyap itu. Hahaha, tentu pangeran Leong Khaiong akan senang sekali menerima persembahanku ini. Hati Tek Hoat terkejut sekali. Pemuda yang cerdik ini mempergunakan otaknya dengan cepat. Shanti Dewi sekarang sudah berada di tangannya lagi, mana mungkin dia akan melepaskannya begitu saja kepada orang lain? Satu-satunya jalan, nenek ini harus disingkirkan. Haki-i tiba-tiba dia memekik dan tangannya sudah menghantam dengan kecepatan kilat dan kekuatan dasyat ke arah ulu hati nenek itu. Haya, nenek buruk itu adalah sumoy dari Hak Tiaw Lomo, seorang yang selain memiliki kepandayan amat tinggi juga kecerdikan yang luar biasa, maka tentu saja sejak tadi dia sudah siap siaga karena di dalam hatinya dia tidak bisa percaya penuh kepada setiap orang manusia, apalagi Tek Hoat yang dia tahu amat lia dan baru saja dikenalnya. Maka, betapapun heratnya serangan dari pemuda itu, Hek Wan Kui Bo telah menduga sebelumnya dan cepat nenek ini melempar tubuh ke belakang ketika ada angin dasyat menyambar, sambil menggerakkan tongkatnya menangkis. Ujung tongkat nenek itu bertemu dengan lengan tangan Tek Hoat, menjadi patah dan pada saat itu juga, dari tongkat patah itu menyambar jarum-jarum hitam beracun ke arah dada Tek Hoat dari jarak yang amat dekat. Tiada kesempatan lagi bagi pemuda itu untuk mengelak atau menangkis, maka dia menggigit bibir, mengerahkan tenaganya sehingga semua tenaga simpanan di dalam pusarnya naik ke dalam dada dan dia telah mengerahkan tenaga inti bumi dengan menjejakan kakinya kuat-kuat ke atas lantai. Belasan batang jarum itu menembus bajunya dan mengenai dadanya, namun kulit dada itu sudah menjadi seperti dilapisi baja saja sehingga jarum-jarum itu runtuh kembali tanpa melukainya sedikitpun. Sambil menerima jarum-jarum ini, Tek Hoat tidak tinggal diam saja, tangan kanannya meraba pinggang dan tau-tau seperti mensulat saja, pedang cuwi beng kiam telah terhunus dan berada di tangannya. Melihat pedang yang mengeluarkan sinar yang mengerikan sekali itu, Hek Wan Kui Bo mengeluarkan suara tertawa aneh, tubuhnya mencelat ke belakang dan lenyap dari gedung itu. Nenek ini sama sekali bukan lari dikarenakan ketakutan sungguhpun dari pertemuan ujung tongkat yang patah, lalu runtuhnya jarum-jarumnya ditambah pedang ampuh mengerikan di tangan pemuda itu membuat dia maklum bahwa pemuda ini merupakan lawan yang luar biasa beratnya. Dia lari pergi karena terdorong oleh kecerdikannya yang pandai mencari siasat dalam keadaan bagaimanapun juga. Nenek ini maklum bahwa sekali Tek Hoat berteriak, dia akan diketung oleh tentara dan banyak orang lihai sebagai matumatu dan celakalah dia karena dia maklum bahwa menghadapi seorang pemuda lihai dan cerdik seperti Tek Hoat si jari maut ini, bantahan dan pembelaan dirinya akan sia-sia belaka. Karena itulah dia cepat pergi dan lari dari situ, bukan karena takut melainkan untuk menjalankan siasatnya. Tek Hoat tidak mengejar nenek itu. Dia sangat khawatir akan keadaan Shantidewi yang tampaknya terus tidur dan sama sekali tidak terbangun oleh keributan itu. Dengan satu loncatan saja dia sudah berada di dekat pembaringan itu, dan berlutut untuk memeriksa keadaan Shantidewi. Jantungnya berdebar keras sekali melihat betapa tubuh yang menggeirahkan dan wajah yang cantik jelita itu telentang di depannya, tinggal dia mengulur tangan saja. Dia merabat pergelangan tangan darah itu dan hatinya lega. Shantidewi memang sedang tidur pulas, kepulasan yang mencurigakan. Dia dapat menduga bahwa tentu darah ini telah dibius oleh nenek iblis itu sehingga tertidur dayam keadaan setengah pingsan. Seperti orang terpesona Tek Hoat berlutut dan menatap wajah itu. Selama hidupnya belum pernah dia menjumpai seorang wanita yang memiliki daya tarik sehebat putri butan ini. Dan putri ini akan dipersembahkan kepada Pangeran Liong Khaiong, si Pangeran Tua Bangka yang matuk keranjang itu. Nanti dulu. Tek Hoat mendengus dan dia lalu membungkuk dan menyentuh pipi itu dengan ujung hidungnya dengan mesra. Tiba-tiba dia meloncat berdiri. Dia harus cepat menyadarkan gadis ini dan mengajaknya pergi dari tempat itu. Kalau sampai Pangeran Liong Khaiong mendengar bahwa Shantidewi berada di Tengbun, tentu Pangeran itu segera akan mengerahkan segalanya untuk mendapatkan putri yang telah ditunangkan dengannya itu, apalagi jika Pangeran Tua itu sudah melihat sendiri kecantikan Shantidewi. Tergesa-gesa Tek Hoat lari ke belakang, mencari air dan tak lama kemudian dia sudah kembali ke dalam kamar membawa sepanci air dingin. Dengan hati-hati dia membasahi dahi dan tengkuk gadis itu, mengurut jalan darah di leharnya. Tak lama kemudian usahanya berhasil. Shantidewi mengeluh panjang dan Tek Hoat cepat menaruh panci air itu ke atas meja dan memandang dengan macu bersinar-sinar penuh kagum. Karena masih tidak sadar, Shantidewi menggerakkan seluruh tubuhnya, menggeliat dan pengelihatan ini membuat Tek Hoat menelan air liurnya, apalagi ketika Shantidewi mengeluh dan mengerang perlahan sambil membuka bibirnya yang merah dan mengejap-mengejapkan matanya. Kini sadarlah Shantidewi dan cepat darah ini membuka matanya, teringat akan nenek buruk seperti setan. Saat dia melihat seorang pemuda berdiri di dekat pembaringannya, dia berteriak dan bangkit duduk lalu meloncat turun dan tangannya merabah-rabah di balik jubahnya yang panjang. Ketika tangan itu keluar, dia sudah memegang sebatang pisau tajam yang gagangnya terhias permata, memegangnya dengan ujungnya mengarah hulu hatinya sendiri. Pisau ini adalah pemberian jenderal kau kepadanya dan sama sekali tidak disangkanya bahwa pisau ini ternyata pada saat itu merupakan sebuah benda yang amat berharga baginya. Mundur kau, kalau sekali saja engkau berani merabahku, pisau ini akan menembus jantungku dan engkau hanya akan memiliki mayatku. Suara itu halus dan tenang dan tangan yang memegang pisau sedikit pun tidak gemetar, sedangkan tangan kirinya dengan jari-jari halus meruncing itu membuat gerakan seperti hendak mendorong pemuda itu untuk mundur. Tek Hoa terkejut sekali dan melangkah mundur. Dia memandang penuh kekhawatiran ke arah ujung pisau yang menempel di antara dua tonjolan dada di balik baju itu, lalu menatap wajah yang tenang dan menggerakkan dua tangannya ke atas sambil berkata, Hai, engkau salah duga. Aku datang untuk menolongmu. Simpan bujukanmu yang palsu Shanti Dewi menghardik. Kau kira aku takut? Nenek setan itu tentu telah menjualku kepadamu, entah iblis dari mana adanya engkau ini. Sama sekali salah. Aku telah mengusir nenek itu dan baru saja aku menyadarkanmu dengan air dingin. Engkau tertidur karena obat dius dan aku hendak menolongmu. Laki-laki bohong. Kau kira dengan kemudahan dan ketampananmu engkau akan dapat membujuk aku? Pergi dari sini Shanti Dewi berkata lagi dan ujung pisau itu masih mengancam dan menodong dadanya sendiri karena hanya itulah satu-satunya jalan baginya untuk melindungi dirinya dari gangguan laki-laki ini. Hem, keangkuhan seorang puteri. Dalam keadaan begini, engkau masih angkuh dan memandang rendah orang lain. Baiklah kalau engkau lebih suka dibawa oleh nenek itu dan dihadiahkan kepada seorang laki-laki tua untuk menjadi permaisurinya Tek Hoat memutar tubuhnya. Shanti Dewi memandang bengong dan dia menjerit ketika tiba-tiba pemuda itu memutar tubuhnya secepat kilat, kaki pemuda itu telah menyambar dan tepat mengenai pisau yang dipegangnya. Tak, singgat, cep! Pisau yang kena dikendang itu terbang ke atas dan menancap di langit-langit. Tek Hoat tersenyum mengejek dan melangkah maju. Akan tetapi Shanti Dewi sudah dapat menguasai dirinya, berdiri tegak dengan dagu diangkat dan memandang dengan sinar mati merendahkan sekali. Sudah ku duga, engkau tentu manusia buruk juga. Apa kau kira hanya dengan pisau saja aku dapat membunuh diri? Hendak ku lihat, kalau engkau berani menggangguku, lalu aku menutup pernafasanku, atau ku tusuk pelipisku dengan jari tangan, atau ku benturkan kepalaku pada ginding, engkau akan dapat mencegahku atau tidak. Tek Hoat tertegun dan menghentikan langkahnya. Ancaman gadis itu terdengar sangat mengerikan dan dia tahu bahwa putri butan ini mempunyai ilmu silat yang cukup untuk dapat melakukan ancaman-ancaman tadi dengan hasil baik. Engkau gadis keras kepala gerutunya. Dan engkau laki-laki rendah budi, kurang ajar, dan keji Shanti Dewi membalas. Sekali lagi ku katakan kepadamu bahwa aku datang untuk menolongmu, membawamu keluar dari kota ini dan... Tiba-tiba muka pemuda itu berubah dan dari luar menerobos masuk nenek Hek Wan Kui Bo diikuti oleh sepasukan pengawal yang mengiringkan pangeran Leong Khaiong sendiri. Tek Hoat, benarkah Nona ini adalah Shanti Dewi dari butan? Tek Hoat cepat menjura dan berkata dengan suara berat, benar, pangeran. Hihihi, pangeran Leong Khaiong, bukankah benar keteranganku? Aku menemukan dia untuk paduka nenek itu terkekeh. Tek Hoat mendongkol sekali dan merasa menyesal mengapa dia tadi tidak mengejar dan membunuh saja nenek yang ternyata amat jardik ini. Bagus, jasamu besar sekali, Kui Bo, kata pangeran Leong Khaiong sambil melangkah maju dan memandang Shanti Dewi dengan wajah berseri-seri. Kemudian dia menjura dan berkata dengan suara halus dan teratur sebagaimana layaknya seorang pangeran berhadapan dengan seorang putri raja, dalam hal ini seorang calon istrinya. Harap Seng Putri Sudi memaafkan kami bahwa baru saat ini kami dapat berhadapan dengan Seng Putri Yang Mulia. Jelas bahwa bumi dan langit memang menghendaki perjodohan antara kita sehingga setelah melalui berbagai rintangan akhirnya kita dapat saling berjumpa juga. Selamat datang, Seng Putri dan marilah kami iringkan ke tempat peristirahatan untuk menghilangkan kekagetan dan kelelahan. Putri Shanti Dewi sejak tadi memandang pria tua itu penuh perhatian. Laki-laki itu tentu sudah lebih dari 50 tahun usianya, pakaiannya mewah sekali dan dari muka dan tangannya yang terawat rapi, bahkan ada tanda-tanda bedak di pipinya, membuktikan bahwa pangeran tua itu adalah seorang pesolek. Pandang matanya jelas membayangkan nafsu birahi yang besar, metah yang seperti berminyak dan mengeluarkan sinar berapi, juga tidak malu-malu memandanginya dari atas ke bawah sehingga Shanti Dewi merasa seolah-olah tubuhnya ditelanjangi dan digerayangi oleh pandang matu itu yang berhenti di tempat-tempat tertentu. Dia bergidik, namun mengingat bahwa kini dia berhadapan dengan seorang pangeran, biarpun dia tahu bahwa pangeran ini adalah pemberontak, maka ketakutannya menipis dan harapannya timbul sebab seorang pangeran setidaknya adalah seorang bangsawan terpelajar sehingga tentu tidak akan bertindak sewenang-wenang. Dia cepat berlutut dengan sebelah kaki sebagai tanda penghormatan, lalu berdiri lagi dan berkata sambil menundukkan bukanya. Terima kasih saya haturkan atas kebaikan paduka pangeran dia lalu melirik ke arah Tek Hoat, kemudian ke arah Hek Wan Kui Bo. Nenek itu tersenyum kepadanya akan tetapi pemuda itu mengerutkan alis dan memandang kepadanya seperti orang marah-marah. Seng Puteri, silakan, mari kami antar ke istana kami yang darurat dan seadanya di kota ini, pangeran itu mempersilahkan dengan tangan kanannya dengan sikap hormat. Baik, pangeran, akan tetapi saya harap dapat kiranya pisau saya di sana itu diturunkan dan dikembalikan kepada saya, Shanti Dewi Menudin ke atas di mana pisaunya masih menancap di langit-langit kamar itu. Eh, bagaimana pisau Seng Puteri bisa terbang ke sana pangeran Liong Kahi Ong berseru aneh sambil menoleh kepada Tek Hoat. Hamba, hamba terpaksa membuat pisau itu terlempar dari tangan Seng Puteri karena beliau tadi hendak menyerang hamba, kata Tek Hoat. Hem, untung Seng Puteri tidak terluka. Tek Hoat, ambil kembali pisau itu. Hai hai hik, pangeran, biarlah hamba yang mengambilnya nenek itu mendahului Tek Hoat, tangan kanannya didorongkan ke atas ke arah pisau itu. Dari telapak tangan nenek itu menyambar hawa dasyat ke atas, pisau itu bergoyang-goyang. Nenek itu kemudian memperkuat dorongan hawa dari tangannya dan pisau itu akhirnya runtuh dan diterima oleh nenek itu sambil terkepeh-kekeh. Semua pengawal memandang kagum bukan main dan Tek Hoat diam-diam juga harus mengakui bahwa nenek ini merupakan lawan yang tangguh. Bukan main. Engkau ternyata lihai sekali, kuibu. Sungguh senang hatiku memperoleh seorang pembantu lagi yang memiliki kepandayan tinggi. Hamba bersedia membantu paduka sampai berhasil segala yang paduka cita-citakan, dan hamba hanya mengharapkan ikut menikmati kemuliaan paduka kelak. Hahaha, tentu saja, kuibu. Bantulah kami dan kelak engkau akan ku beri kedudukan yang mulia. Pangeran itu mengulurkan tangan dan menerima pisau itu dari tangan hekwan kuibu, lalu mengamati pisau itu penuh perhatian. Dia menoleh kepada Shantidewi sambil bertanya, Seng Puteri, kami lihat pisau ini bukanlah buatan butan, sungguh pun amat indahnya. Memang bukan, pangeran. Pisau itu adalah pemberian seorang sahabat saya yang paling baik. Sambil berkata demikian, Shantidewi membayangkan wajah Jenderal Kau yang seolah-olah menjadi pengganti orang tuanya ketika dia ditinggalkan oleh Gak Bun Beng di dalam benteng jendela itu. Melihat pisau itu disimpan oleh pangeran Leong Khaiong diikat pinggangnya, dia tidak berani minta dan dia hanya berjalan keluar diiringkan oleh pangeran itu dan semua pengawal serta kaki tangannya. Puteri Shantidewi yang sekali berjumpa telah membuat pangeran tua itu tergila-gila, segera memperoleh sebuah kamar istimewa di dalam gedung besar yang menjadi tempat tinggal sementara dari pangeran Leong Khaiong itu, dilayani oleh lima orang pelayan wanita, diberi pakaian dan perhiasan-perhiasan indah. Akan tetapi dengan halus semua itu ditolak oleh Shantidewi. Hati puteri ini masih gelisah. Dia terjatuh ke tangan pangeran yang dahulu dicalonkan menjadi suaminya. Dahulu dia tidak berani dan tidak dapat membantah kehendak ayahnya dan dia sudah menyerah kepada keadaan, bahkan dia telah diboyong dari istana ayahnya. Akan tetapi sekarang lain lagi persoalannya. Dia telah secara aneh terbebas dari ikatan itu, telah melakukan perantauan dan mengalami hal-hal yang luar biasa, maka kini diam-diam hatinya memberontak dan dia tidak bersedia lagi untuk menjadi istri pangeran Leong Khaiong. Burung manakah yang setelah terbang bebas lepas di udara merindukan kurungan kembali? Teringat akan gabun beng, dia agak terhibur. Pendekar sakti itu sudah pasti akan mencarinya dan akan menolongnya keluar dari kurungan baru ini. Akan tetapi hatinya gelisah melihat betapa tugas pertama yang diterima oleh nenek mengerikan itu adalah menjaga di luar kamarnya. Nenek itu sambil tersenyum muncul di pintu dan berkata, Wahai, puteri jelita, nona calon pengantin yang bahagia. Bukankah semua kata-kataku tepat belaka? Paduka telah berada di kamar seorang pangeran besar. Hihihi, paduka patut berterima kasih kepada hamba dan mudah-mudahan kelap paduka tidak akan lupakan jasa-jasa hamba. Shanti Dewi tidak menjawab dan nenek itu terkekeh lagi. Dan harap paduka jangan mencoba untuk melarikan diri dari sini. Aku sendiri yang menjaga di sini atas perintah pangeran. Hihihi dan wajah yang buruk itu lenyap dari pintu. Puteri itu menahan tangisnya, dan dia menjatuhkan diri di atas pembaringan dengan penuh kecemasan. Cheng Cheng mengerahkan tenaga dalamnya untuk membebaskan Toto Kan, akan tetapi sebelum dia berhasil, dia telah dibelenggu dengan erat sehingga tidak mampu bergerak lagi. Juga topeng setan yang agaknya masih di bawah pengaruh obat dius itu telah dibelenggu erat-erat. Keduanya lalu diangkat dan didudukan di atas kursi. Tambolon tertawa bergelak dan minum erat untuk memberi selamat kepada diri sendiri yang telah merobohkan gadis lihai dengan pembantunya yang bertopeng itu, ditemani oleh Liao Kui si petani maut dan Yeu Cipok si siu cae maut yang lihai, menanti sampai dua orang yang sudah terbelenggu itu sadar, atau tepatnya menanti topeng setan sadar karena gadis itu sama sekali tidak terpengaruh oleh obat dius yang terkandung di dalam arak yang disuguhkan kepada mereka sebagai ucapan selamat jalan tadi. Topeng setan siuman kembali dan mengeluh, lalu menggerakkan kepalanya yang tadi terkulai menunduk. Hahaha tambolon tertawa nyaring, betapapun lihai kalian berdua, mana mampu menandingi kecerdikan kami. Tak tahu malu ceng-ceng memaki sambil memandang dengan macu berapi. Katakan saja kecurangan, siapa bilang kecerdikan, Tambolon menghirup araknya lalu melempar cawan arak ke atas meja sambil berkata, Hahaha, nona manis, engka seperti seekor kuda betina liar yang pernah ku kejar-kejar di padang rumput. Ketahuilah, setiap muslihat yang berhasil selalu merupakan kecerdikan bagi yang menang akan tetapi dianggap kecurangan oleh yang kalah. Kalau hendak membunuhmu, apa sukarnya? Akan tetapi aku sayang sekali, sayang akan kecantikanmu, keliaranmu, dan kepandayanmu, Hahaha, kuda bertina liar seperti kau ini amat menarik, harus ku jinakan sendiri. Raja Tambolon yang sudah setengah mabok itu mengusap mulutnya dengan ujung lengan bajunya, lalu dia memberi aba-aba kepada dua orang pengawal yang berjaga di situ, bawa kuda betina ini ke kamarku. Dua orang pengawal itu memberi hormat, kemudian menghampiri ceng-ceng yang sudah terbelenggu kaki tangannya seperti seekor lembu hendak di sembelih itu. Mereka mengulur tangan dan mengangkat tubuh ceng-ceng dari kanan-kiri. Pada saat itu ceng-ceng mengerahkan tenaga singkangnya karena totokan di tubuhnya tadi sudah buyar sendiri, lalu mengumpulkan hawa beracun, mengerahkan ilmunya yang dipelajarinya dari Bantok Moli. Cuh. Cuh dua kali dia meludah ke kanan-kiri, tepat mengenai muka kedua orang pengawal yang sedang mengangkatnya itu. Mereka menjerit, melepaskan tubuh ceng-ceng dan roboh bergulingan di atas lantai sambil berteriak-teriak, mencakar-cakar muka sendiri yang terkena sudah beracun tadi. Raja Tambolon kaget, memerintahkan pengawal-pengawal lain untuk menyeret pergi dua orang yang terkena luda beracun itu dan dia sudah mencabut sebatang pedang panjang sambil memandang kepada ceng-ceng dengan meti marah, iblis betina. Kiranya engkau benar-benar iblis beracun. Untung ketahuan kini bahwa engkau adalah ular beracun, siluman ular yang harus dibasni sebelum mencelakakan kami semua. Huh, mau bunuh lekas bunuh. Siapa sih yang takut mati? Seribu kali lebih baik mati dengan gagah daripada hidup menjadi pengecut curang macam kamu, Raja Liar Ceng-ceng memaki-maki. Tiba-tiba topeng setan berkata, Sri Baginda, tahan dulu. Kita merupakan dua buah kekuatan yang kalau bersatu padu akan mendatangkan keuntungan besar. Mengapa menjadi bentrok sendiri? Membunuh kami berdua pun tidak ada gunanya karena Sri Baginda bersama seluruh pasukan telah masuk perangkap dan hanya kami berdualah yang akan dapat menolong. Ceng-ceng merasa heran sekali mendengar ucapan topeng setan itu, akan tetapi dia juga amat cerdas dan dapat menduga bahwa tentu orang yang menjadi pembantunya, juga penolong dan sahabatnya, boleh dibilang gurunya pula, mempunyai suatu akal yang belum dapat dia menduganya. Eh, topeng setan bentaknya. Perlu apa berbicara dengan Raja Biada Pini? Biar saja diadan pasukannya tertumpas habis, hendak kulihat bagaimana dia akan dapat membunuh kita. Raja Tambolon mengerutkan alisnya, tangannya yang memegang pedang ragu-ragu. Sri Baginda, Jangan mendengar gertakan mereka Ye Uci Pok Si Suu Chai berkata, Bunuh saja, Sri Baginda. Wanita ini terlalu berbahaya dengan kelihayaan racunnya Liao Kui juga berkata. Tiba-tiba topeng setan tertawa bergelak. Sayang sekali. Sri Baginda Tambolon yang benar-benar gagah perkasa itu mempunyai pembantu-pembantu yang tolol. Sahabatku ini seorang bengcu, mana mungkin hanya menggertak sambal belaka? Jika kita berniat buruk, apasih sukarnya meloloskan diri sambil berkata demikian, topeng setan lalu menggerakkan kaki tangannya. Terdengar suara keras dan semua belenggu itu patah-patah dan dia sudah bebas. Dengan cepat dia lalu menghampiri ceng-ceng dan mematah-matahkan belenggu kaki tangan darah itu. Airh, kenapa engkau begitu tergesa-gesa ceng-ceng berkata, seolah-olah menegur topeng setan. Apakah kau kira aku sendiri tidak bisa membebaskan diri? Tadinya aku masih ingin melihat apakah Raja Liar ini akan dapat membunuh kita. Maaf, bengcu. Kiranya Sri Baginda Tambolon sudah dapat mendengar kata-kata kita yang bermaksud baik. Tambolon dan dua orang pembantunya kaget setengah mati. Kini mengertilah mereka bahwa dua orang ini benar-benar lihai bukan main dan tadi agaknya hanya pura-pura saja. Jelas bahwa gadis itu tidak terpengaruh obat dius, akan tetapi topeng setan itu pun agaknya hanya pura-pura pingsan saja. Kepung Tambolon cepat berteriak karena khawatir kalau-kalau dua orang ini akan mengamuk dan lolos. Sri Baginda, apakah kau masih tidak percaya kepada kami topeng setan berkata. Pasukanmu sengaja disuruh menduduki dusun yang tiada artinya ini, karena pasukan Kim Bong Sin sebenarnya menganggap pasukan paduka hanya pasukan liar yang harus dibasni, akan tetapi lebih dulu akan dipergunakan menentang pemerintah. Bohong. Sudah lama aku berhubungan dengan Pangeran Liong Tambolon berteriak. Paduka sungguh tidak dapat berpikir panjang. Pangeran Liong adalah dua orang saudara pemberontak, mana mungkin mempunyai hati setia? Seorang pemberontak adalah orang yang tidak setia kepada rajanya. Kalau kepada rajanya sendiri, bahkan dalam hal ini kakaknya sendiri, tidak dapat setia, apalagi terhadap paduka yang dianggap Raja Bangsa Liar? Selama mereka membutuhkan, tentu saja mereka bersikap baik kepada paduka, akan tetapi mereka akan menghancurkan pasukan paduka begitu mereka tidak memerlukannya lagi. Ceng-ceng terheran-heran mendengar semua kata-kata topeng setan ini. Biasanya, pembantunya yang tak pernah dia lihat mukanya ini jarang bicara, dan amat pendiam. Akan tetapi sekarang pandai sekali bicara, dan mengerti tentang seluk-beluk pemerintah dan pemberontakan agaknya. Hem, hem, orang bertopeng. Siapakah engkau? Mari duduk dan bicara, apa yang menjadi kehendakmu? Raja Tambolon mempersilahkan mereka duduk dan memberi tanda dengan tangannya, sehingga semua anggota pasukan yang sudah mengetung tempat itu mengundurkan diri. Dia tidak khawatir terhadap dua orang lihai ini karena selain dia sendiri dan dua orang pembantunya juga berkepandayan tinggi, juga di luar masih ada pasukannya yang amat banyak dan tidak mungkin dua orang ini dapat lolos. Akan tetapi dia tertarik sekali oleh kata-kata topeng setan tadi. Setelah mereka duduk, Ceng-Ceng yang mulai mengerti bahwa temannya itu tentu hendak menggunakan suatu takdik yang amat liai, berkata mengejek, Sri Baginda, apakah masih ada arakmu yang mengandung racun lebih hebat daripada tadi? Raja Tambolon tertawa, Hahaha, engkau memang hebat, Nona, baik sebagai kawan maupun sebagai lawan engkau amat mengesankan. Apa artinya arak beracun bagi seorang Dewi beracun seperti engkau? Hai, pelayan. Ambil arak wangiku dari kamar. Pelayan berlari-lari dan tak lama kemudian mereka berlima kembali duduk seperti tadi, mengelilingi meja sambil minum arak wangi. Nah, sekarang perkenalkan dirimu dan ceritakan maksud hatimu, kata Tambolon. Semua orang mengenal saya sebagai topeng setan dan Nona ini adalah Nona Luceng, bengcu dari kalangan Lioklin yang terkenal dan baru-baru ini diangkat dalam pemilihan. Kami tahu betul bahwa pihak pemberontak hanya memergunakan pasukan paduka untuk memperkuat diri. Karena melihat bahwa paduka adalah orang gagah, maka kami lebih senang berkawan daripada berlawan. Dengan berkawan kita dapat bersama-sama menghadapi Kim Bong Sin dan pasukan pemberontaknya. Huh! Topeng setan, jangan bicara yang bukan-bukan. Kalau memang pangeran Leong dan panglima Kim Bong Sin berhati bengkok, kami pasti akan membasminya. Akan tetapi jangan mengharap kami akan membantu kerajaan Cheng Tiao. Kalian agaknya adalah matumata pemerintah Cheng. Raja Tambolon, janganlah engkau bicara sembarangan saja tiba-tiba Cheng Cheng membentak. Aku adalah seorang bengcu, mana sudi merendahkan diri menjadi matumata lalu dia menoleh kepada topeng setan sambil berkata, Apa kubilang tadi, percuma saja bicara dengan orang-orang bodoh ini, membuang-buang tenaga dan waktu saja. Biarkan saja mereka ini hancur lebur. Raja Tambolon menepuk meja. Baiklah, aku mendengarkan. Coba katakan, mengapa engkau menduga bahwa kami ditipu oleh pasukan pemberontak? Bukan menduga saja, Sri Baginda. Bengcu telah menyebar banyak penyelidik dan dari para penyelidik itulah kami mengetahui akan hal itu. Nanti dulu, topeng setan. Kalau kalian bukan matumata pemerintah Cheng, mengapa kalian tadi membela Panglima Tio yang mengepalai pertahanan di Angkioktang ini? Si Syu Yuchai yang cerdik bertanya dan kembali tambolon timbul kecurigaannya. Fuih Cheng Cheng bangkit berdiri dan mengebrak meja sehingga mangkok piring berloncatan di atas meja. Masih tidak percaya? Apakah hal begitu saja kalian tidak dapat menduga? Kalau kami tak membantu mereka, mereka itu tentu akan tahu bahwa kami berada di pihak musuh dan semua anak buah kami tentu akan celaka. Dan kalau memang kami membantu musuh apa kau kira aku sudi memberi obat penyembuh buat seratus orang-orangmu? Pendeknya, kau pilih satu di antara dua. Percaya dan menjadi sahabat kami, atau tidak percaya dan menjadi musuh kami? Tambolon mengangkat tangannya. Sabarlah, Nona, Alh, Bengcu. Kalian muncul dengan tiba-tiba membuat kami bingung, apalagi mendengar akan berita yang aneh dan mengejutkan itu. Seri Baginda, kalau memang Panglima Kim Bong Sin dan Pangeran Leong berniat baik, mengapa pasukanmu tidak disuruh masuk ke Koan Bun saja? Mengapa diberi dusun kecil tidak ada artinya ini? Padahal pemusatan kekuatan pasukan mereka berada di Teng Bun. Dusun ini niskin dan tidak mempunyai benteng yang ketat. Sebaliknya Koan Bun penuh dengan harta benda dan benteng yang kuat. Bahkan semua perbekalan untuk pasukan pemberontak dipusatkan di Koan Bun. Nah, kalau pasukan Seri Baginda di sini diketung dan diserbu, bagaimana akan dapat mempertahankan diri? Maka usul kami, mari kita bersatu, anak buah kami akan kami kerahkan sebagai penyelundup-penyelundup dan kita serbu Koan Bun. Kalau pasukan paduka sudah berkedudukan di benteng itu, kita tidak takut terhadap serbuan siapapun. Bagus Tambolon berteriak girang. Sungguh pikiran yang bagus. Andai kata tidak benar pangeran Leong memusuhi dan menipu kami, masih bisa kami kemukakan alasan bahwa pasukanku tidak suka di dusun ini, maka kami mengambil alih ke An Bun. Bagus. Kita bergerak malam nanti. Nanti dulu, Seri Baginda Liao Kui si petani maut berkata sambil mengerutkan alisnya, Topeng Setan, usulmu memang baik sekali. Akan tetapi, mengapa kalian mengusulkan kerjasama menyerbu Koan Bun ini? Kalau kalian tidak berpihak kepada pemerintah Cheng, mengapa kalian memusuhi pangeran Leong dan Panglima Kim? Diam-diam Cheng Cheng dan Topeng Setan memuji kecerdikan dua orang pembantu dari Raja Tambolon itu. Cheng Cheng cepat membantu Topeng Hitam dengan jawaban yang lantang, kami tidak membantu dan memusuhi siapa-siapa, Melainkan bergerak demi kepentingan kami sendiri, demi kepentingan perkumpulan kami. Aku diangkat menjadi Beng Cu tidak percuma, aku hanya dapat memperlihatkan bahwa mereka tidak sia-sia memilih aku sebagai Beng Cu. Kami melihat betapa sia-sia usaha para pemberontak hendak menggulingkan pemerintah yang terlalu kuat, dan kami melihat betapa pasukan pemberontak telah mengumpulkan harta benda yang amat banyak di Koan Bun dan Teng Bun. Maka, kesempatan baik ini mengapa harus kami sia-siakan dengan begitu saja? Selagi para pemberontak saling gempur, kita turun tangan mencari keuntungan di sini, Bukankah itu baik sekali? Topeng Setan berkata dengan ada mencela, Beng Cu, urusan pribadi kita mengapa harus diberitahukan orang lain? Biarlah! Mereka telah menjadi sahabat kita, bukan Ceng Ceng menjawab. Raja Tambolon tertawa girang. Baik, kita bekerja sama. Di mana anak buah kalian? Mereka tersebar di Koan Bun dan Teng Bun dan setiap saat dapat bergerak, tinggal menanti perintah dari Beng Cu, kata Topeng Setan. Kalau begitu, pergilah seorang di antara kalian untuk menggerakkan mereka. Malam nanti kita mengadakan persiapan dan besok malam kita menyerbu Koan Bun, Raja Tambolon berkata. Topeng Setan, kita pergi Ceng Ceng bangkit berdiri. Nanti dulu Raja Tambolon juga berdiri dan mengangkat tangan kanannya ke atas. Maaf, bukan karena kurang percaya, melainkan kami harus berhati-hati. Kami hanya mau bekerja sama dan mau percaya kalau hanya seorang di antara kalian yang pergi melaksanakan tugas itu. Orang kedua tinggal di sini bersama kami. Kau tetap tidak percaya Ceng Ceng membentak marah. Harap Lu Beng Cu suka beristirahat saja di sini, biarlah saya yang menghubungi teman-teman kita. Saya tentu sudah kembali malam nanti atau selambat-lambatnya besok pagi. Ceng Ceng mengangguk. Dia tahu bahwa sahabatnya itu hendak menjalankan sesuatu yang tidak diketahuinya. Yang jelas, siasat si Topeng Setan itu telah mengadu domba antara Tambolon dan pasukan pemberontak, suatu siasat yang tentu saja baik sekali untuk membantu pemerintah secara tidak langsung dan untuk mengurangi kekuatan pemberontak. Dia makin kagum kepada pembantunya ini. Kiranya Topeng Setan juga berjiwa patriotik, menggunakan kesempatan itu untuk berpura-pura tertawan, kemudian menjalankan siasat bersahabat dengan mengadu domba dua kekuatan yang menjadi bahaya bagi pemerintah. Setelah Topeng Setan berangkat, Ceng Ceng lalu beristirahat di dalam sebuah kamar yang disediakan untuknya. Hatinya girang sekali bahwa dengan bantuan Topeng Setan akan dapat melakukan sesuatu untuk negara. Akan tetapi kalau dia teringat akan nasibnya, semua rasa girang itu lenyap. Setelah selesai urusan ini, aku akan mengerahkan seluruh waktuku untuk mencari si Jahanam itu, demikian pikirnya ketika ia teringat akan musuh besarnya, pemuda laknat itu. Dan aku akan meminta bantuan Topeng Setan.